Intro Permasalahan Android memang banyak jenisnya Bahkan seringkali kita dibuat pusing dalam mencari solusinya Salah satunya kinerja Android yang lemot akibat kebanyakan aplikasi atau beberapa virus yang terbukti membahayakan Untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu melakukan riset Riset bertujuan untuk mengembalikan pengaturan smartphone Android seperti keadaan semula Riset yang dilakukan dengan asal-asalan dapat menghilangkan data-data penting dalam Android Tidak maukan hal ini terjadi pada smartphone Android Anda Jika iya, berikut beberapa langkah melakukan riset Android tanpa kehilangan data Melakukan backup langkah mudah riset Android tanpa kehilangan data sebelum melakukan factory reset Langkah baiknya Anda men-download toolkit DR Phony untuk bakup dan reset Setelah download selesai, segera install toolkit tersebut di PC Anda DR Phony memungkinkan Anda menyalin semua file dari kontak musik, galeri, pesan, log panggilan, dan masih banyak yang lain lagi Setelah proses install selesai, jalankan DR Phony di PC Anda Hubungkan Android Anda dengan PC melalui kabel USB Setelah Android terhubung, PC akan secara otomatis mendeteksi smartphone Anda Kemudian klik tombol backup PC akan menampilkan halaman backup dan restore Berikan centang pada kotak file yang ingin Anda miliki salinan cadangannya Secara default semua file akan terpilih Namun Anda dapat memilih secara manual file yang Anda butuhkan Klik tombol backup sekali lagi Tunggu beberapa menit hingga proses backup selesai Reset Android dengan menu setting Masuk pada menu setting di HP Android Anda Lalu pilih backup dan reset Kemudian akan muncul pertanyaan Apakah Anda menyetujui factory reset meski semua data yang Anda miliki akan terhapus? Klik pada tombol reset phone Jika Anda tetap bersedia melanjutkan proses reset Langkah terakhir cukup dengan klik tombol reset everything untuk mengonfirmasi ulang Anda tak perlu khawatir Karena toolkit DR Phone menjamin reset tanpa kehilangan data Ponsel akan mati secara otomatis dan proses reset akan berlangsung Recovery mode jika terjadi malfungsi pada perangkat lunak Seperti Android yang tidak dapat mengakses layar menu Solusinya adalah Anda harus melakukan recovery mode Pertama-tama tekan tombol volume add, home dan power secara bersamaan Dalam 20 detik Anda akan masuk pada mode Android recovery Pada tahap ini toh ucapkan Android tidak berfungsi sama sekali Karena itu Anda hanya dapat menggunakan tombol volume add dan down untuk melakukan pilihan Pilih WP Data Factory Reset Kemudian muncul pertanyaan apakah Anda bersedia melanjutkan proses meski semua data akan terhapus Jika Anda setuju untuk melanjutkan proses klik Yes Setelah proses reset selesai dilakukan, pilih robot now untuk menyelesaikan proses reset Setelah HP Android di restart, Anda akan melihat Android yang kembali pada pengaturan awal pabrik Mengembalikan data setelah sukses miris app Android Lakukan pengembalian seluruh data dengan DR Phone Hubungkan kembali Android dengan PC melalui kabel USB Kemudian pilihlah Restore dengan mengklik pilihan tersebut Periksa semua file cadangan yang ingin Anda kembalikan, klik Restore Tunggu beberapa saat hingga proses restore berhasil Meski Anda telah melakukan reset ulang pada Android Anda tak perlu khawatir dengan data-data awal Anda yang terhapus Dengan DR Phone E Anda dapat melakukan backup dan restore secara lebih mudah Sehingga Anda dapat dengan tenang melakukan reset tanpa kehilangan data Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!